Ayo kita dengerin suaranya Ngapain gue jahat nih Halo guys balik lagi di channel kita Zilla World hari ini mau ASMR Atau bahasa umumnya itu kasih makan Apa ya singkatannya Singkatannya disini guys ASMR Pokoknya waktu kita kasih makan iguana Aku pengen denger suara yang dihasilkan Mulut si iguana Nah karena kalau aku kasih makan yang kecil Atau yang juvenil Yang remaja itu terlalu Kecil mungkin suaranya ya Jadi mungkin aku akan pakai jabrik Oh ini kabur Hari ini menunya ini guys Pakai pisang dan sawi Jadi kita akan coba ASMR Waktu kasih makan Jabrik pakai lagi buluk nih Pisang guys Kebetulan tadi dia lapar Dan kita akan coba ya Tuh dia udah terpanggil Sini Tadi ini aku kasih nih Lihat ada bekas Apa namanya Ngurbei Halo Sini Sebentar Aku akan siapkan dulu guys Oke jadi kalian biar denger Aku mau taruh kameranya disini Dan Habis ini kalian akan Mendengarkan suara Jabrik munyah Guys Munyah pisang terutama ya By the way ini pisang yang aku siapin Itu tidak disini Potong Jadi utuh seperti ini Aduh Perang pisang ni Aduh Jatuh Aduh Jatuh Masuk Ini ada yang mendekat guys Sepertinya ada yang mendekat dong Mau nih pisang Pisang nih pisang Dengerin suara jilatan biawak Kedua Kita akan coba pakai sawi guys Kayaknya si Jabrik agak kenyang Atau dia takut dengan mikrofonnya ya Sini Sementara kalian bisa lihat Si Bimbo malah mau keluar Oke Oke guys Dia melihat sawinya Sawinya aku taruh sini Tuh Seharusnya si Doyan ya dia Oke kita coba Kayak ngewawancara ini gue naik Kayak seru juga kalau Kasih makan si Bimbo ya Atau Bimbi lah nanti Pakai Mahtikus guys Kita dengerin suaranya Ngapain gue tadi Kepala 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 selamat menikmati oke, kayaknya si siapa? jabrik sudah kita akan coba bimbi dengan tikus guys karena kalau bimbi ini dia tidak doyan tikus dan kebetulan tidak ada daging ya ini pun ganggu banget ya sebenarnya sudah si jabriknya terganggu dengan ini guys kita keluar kita akan coba bimbi oke guys, ini di depan kalian aku sudah siapkan 3 ekor tikus putih aku mau coba ASMR ini si buntung kita pancing dulu keluar guys biar bisa lihat dan dengar lebih tepatnya suaranya sekarang ada di samping kalian kita pancing ke pintu dulu guys kita pancing ke pintu dulu kita pancing ke pintu dulu aku mau coba bimbi 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 sangat berisiko sekali tanganku hampir gigit oke kayaknya cuma sekali aja ya udah lah takut tangannya atau mikrofonnya ketelan ini malah ASMR 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 oke next kita ke bimbi aja guys langsung kita coba pakai salah satu tikus ini ya oke yang paling besar oke bro si bimbi sudah mulai ini agak susah sih sebenarnya ayo ditelan disini aja biar kedengaran ini aja biar kedengaran kayaknya gak ada suaranya guys gak tau ya ketangkap apa enggak tadi aku udah coba mudah-mudahan ketangkap suaranya suara lidahnya yang menjilatih microphone udah habis nah yang terakhir adalah si Amon si Amon guys kita akan coba coba tidak menggigitkan jari jari saya sendiri ke Amon mudah-mudahan tidak kena jari saya sendiri eh susah sekali nih tikus guys tuh jumper oke oke juga udah tidur ya sabmonnya sudah pup juga oh ternyata belum jadi sini guys karena sabon tuh dia makanya cepet banget ya jadi kita akan coba sebisa mungkin oke 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 ya kebanting guys kamera kamera mikrofonnya aku coba ya 12 sangat-sangat mikrofonnya mau disikat guys kacau 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 nih hewan kacau lah kemana guys ASMR berujung kacau jadi kan denger sendiri ya si Amon kacau banget mikrofonnya hampir rusak juga dan kameranya juga hampir jatuh, udah jatuh tadi dan si Tegu tadi juga sangat berisiko, Jabrik juga memedenkan selanjutnya mungkin yang seru kalau untuk hewan yang disini yang makan yang agak lama itu mungkin bisa si Bimbo ya Bimbo nanti kasih makanan daging yang lebih agak besar mungkin dia akan menghasilkan suara-suara apalagi yang kalau lele, lele belut itu dia menghasilkan suara-suara dari mulutnya waktu makan guys jadi besok kita next time akan coba gitu ya guys karena yang tadi sepertinya terlalu mengerikan untuk Amon nafsu makannya gila Tegu masih nungguin coba bayangin tuh udah sore mau malem yang harusnya Tegu itu tidur dan dia malah masih nungguin tikus si Amon disana, tuh liat tendangnya disana masih nungguin juga kalau untuk iguana yang kecil-kecil kayak gini juvenil atau remaja dia agak susah ya mengeluarkan suaranya agak-agak ini oh iya guys, aku punya ide mungkin di next ASMR aku mau coba baby-baby iguana aku kasih makan karena baby-baby iguana yang makan barengan seperti kayak gini nih kayak gini nih biasanya mereka makan barengan disini biasanya menghasilkan suara juga guys di next content ya kita coba dengerin baby up udah gede nih sekarang baby up iguana makan bareng-bareng bebarengan ya pasti akan menghasilkan suara yang aku gak tau sih suaranya kayak apa makannya munyahnya seperti apa guys tapi besok kita akan coba dengarkan gitu dulu seperti vlog kali ini thank you buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai seperti biasa like, subscribe, komen untuk mendukung channel ini agar tetap lupa kita akan ketemu lagi di video selanjutnya semoga menurutasi kalian yang piada iguana atau reptil lainnya guys bye-bye buat kalian yang punya ide konten apa yang paling menarik nanti langsung tulis di komen yang paling oke nanti aku bikin kontennya oh iya jangan lupa follow instagram kita disilah word underscore real langsung aja di follow untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada disini guys setiap harinya oke bye-bye